Halo Etizen Serangan Saber banyak terjadi di Indonesia, baik yang dari dalam negeri maupun menyasar target di luar negeri Menurut data dari perusahaan penyedia layanan Cold Akamai pada 2013 lalu, Indonesia sempat tercatat sebagai salah satu sumber serangan Saber terbesar di dunia Nah, berikut ini beberapa alasan mengapa Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus kejahatan Saber tertinggi di dunia Kebiasaan pertama yang masih banyak dilakukan, baik di level perorangan maupun level perusahaan adalah menggunakan software bajakan Software bajakan yang paling banyak digunakan yaitu Windows, Adobe, dan program antivirus Seperti dikutip dari kompas.com, ada 80% perusahaan di Indonesia yang memakai software bajakan Dan, dikutip juga di cnnindonesia.com, ada 83% perusahaan di Indonesia yang memakai software bajakan Menurut BSA, kurangnya edukasi terhadap para pelaku bisnis serta minimnya pengetahuan akan risiko penggunaan software bajakan menjadi alasan utama angka tersebut tinggi Biasanya, fungsi sticky note selalu berisikan catatan penting sebagai pengguna saat kita bekerja Namun, sebagian orang menjadikan sticky note untuk mencatat password seperti password login email, bahkan internet banking Nah, kebayangkan gimana kalau catatan penting tersebut jatuh ke tangan orang yang salah Kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebagian orang yaitu membagikan password, PIN, kode OTP, dan data lain yang bersifat privasi Kebiasaan sharing password seperti itu akan membahayakan privasi pengguna dan rentan akan terjadinya pencurian data Apa jadinya saat bagian finance dan accounting kehilangan data penting mereka karena virus? Atau bagian human resource kehilangan data karyawan karena PC yang digunakan mengalami kerusakan hard disk? Tentunya, memiliki feel backup sangat penting agar sumber daya perusahaan tetap aman Pada dasarnya, backup bertujuan untuk mengembalikan data-data yang hilang, rusak, korup maupun terkena virus Anda tidak akan pernah tahu hal-hal apa yang mungkin dapat terjadi pada media penyimpanan Anda Maka akan lebih baik apabila memiliki tidak hanya satu media penyimpanan Sehingga, ketika sewaktu-waktu data utama hilang, Anda masih dapat mengembalikan data-data secara penuh tanpa adanya kerusakan maupun kehilangan Password seperti ABCD1234 adalah salah satu contoh dari 25 daftar password yang mudah sekali ditebak Kalau kamu termasuk orang yang menggunakan password yang sederhana, kemungkinan besar akun kamu akan mudah untuk diretas Jadi, buatlah password yang mudah diingat tapi sulit untuk ditebak Gimana caranya membuat password yang mudah diingat tapi sulit ditebak? Kamu bisa menggunakan peristiwa spesial dalam hidup kamu Peristiwa yang benar-benar berbekas dalam kehidupan kamu Misalnya, saat pertama kali pacaran atau jalan bersama gebetan Dari peristiwa ini, kamu bisa menggunakan kombinasi nama tempat dan tanggal kejadian tersebut Beberapa perusahaan mengalami overlap mengenai hak akses karyawan Karyawan yang punya hak akses ke database perusahaan bisa menjadi ancaman apabila karyawan tersebut resign Ingat ya, untuk era digital ini selalu amankan password kamu Agar risiko kebobolan semakin kecil adanya Berikut 7 teknik yang digunakan oleh hacker untuk meretas password seseorang Number 7 Brute Force Attack Brute Force Attack adalah metode untuk meretas password dengan cara mencoba semua kemungkinan kombinasi yang ada pada wordlist Metode ini dijamin akan berhasil menemukan password yang ingin diretas Namun, proses untuk meretas password dengan menggunakan metode ini akan memakan banyak waktu Lamanya waktu akan ditentukan oleh panjang dan kombinasi karakter password yang akan diretas Number 6 Rainbow Table Attack Rainbow Table Attack adalah jenis serangan yang berupaya menemukan kata sandi dari hash Namun, mereka menggunakan Rainbow Table yang merupakan basis data besar hash yang dikomputasi Ini membantu untuk melihat proses bagaimana beberapa cracker kata sandi menemukan kata sandi tanpa Rainbow Table Cara ini dilakukan dengan menggunakan tool-tool tertentu dan terbilang agak rumit Number 5 Social Engineering Social Engineering adalah manipulasi psikologis seseorang Yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tertentu Atau melakukan hal tertentu dengan cara menipunya secara halus dan tanpa si korban sadari Teknik ini dilakukan dengan berbagai media yang tujuannya untuk mempengaruhi pikiran korban Baik secara langsung ataupun tidak Number 4 Dictionary Attack Dictionary Attack atau serangan kamus Adalah suatu bentuk teknik serangan brute force Untuk mengalahkan suatu ciper Atau mekanisme otentikasi Dengan mencoba menentukan kunci dekripsi Atau frasa sandi dengan mencoba ratusan Atau kadang jutaan kemungkinan-kemungkinan Seperti kata-kata dalam kamus Berbeda dengan serangan brute force Dimana sebagian besar ruang utama dicari secara sistematis Serangan kamus hanya mencoba kemungkinan-kemungkinan yang dianggap paling mungkin berhasil Number 3 Key Logger Key Logger Singkatan dari Keystroke Logger Atau perekam ketikan Adalah sebuah perangkat Baik perangkat keras Atau perangkat lunak Yang digunakan untuk memantau penekanan tombol papan ketik Sebuah perekam ketikan biasanya akan menyimpan hasil pemantauan penekanan tombol papan ketik tersebut Kedalam sebuah berkas catatan Beberapa perekam ketikan tertentu Bahkan dapat mengirimkan hasil rekamannya ke email tertentu secara berkala Number 2 Pissing Pissing adalah suatu metode yang digunakan hacker untuk mencuri password Dengan cara mengelabui target Menggunakan fact form login pada situs palsu yang menyerupai situs aslinya Pada beberapa kasus, situs palsu tersebut tidak terlalu mirip Namun karena target kurang berhati-hati Dan tidak punya pengetahuan tentang phishing Maka bisa saja terjebak Istilah phishing dalam bahasa Inggris berasal dari kata phishing Alias memancing Dalam hal ini maksudnya adalah memancing informasi Dan kata sandi pengguna Number 1 Man in the Middle Attack Man in the Middle Attack adalah salah satu teknik hacking Dimana si hacker menempatkan dirinya berada di tengah-tengah dua perangkat yang saling berkomunikasi Karena hacker berada di tengah-tengah komunikasi Maka dia dapat membaca, memodifikasi atau mencekal paket yang akan dikirim atau diterima kedua perangkat tersebut Hasil dari teknik hacking ini adalah penyadapan informasi dan pencurian password Serangan ini sangat efektif dan berbahaya Dan juga sulit untuk dihindari Masih ingat dengan kasus penyadapan telepon pada Presiden SBY oleh Badan Intelijen Australia pada 2009 lalu Mungkin saja menggunakan teknik ini Terlepas dari peretasan password yang mungkin akan kita alami Berikut admin membagikan tips untuk membuat password yang lebih kuat dan aman Terima kasih telah menonton!